Subhanallah Alhamdulillah Jamah Oh jamah Alhamdulillah Alhamdulillah Kembali lagi di Islami Twinda Jamah Islami Twinda Yang baru bergabung Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema Setia dibalas dustah Na'udzubillah min zalik Nah sebelum kita lanjutkan lagi Ya tausnya dari guru-guru kita Kita akan kembali melihat sebuah video tayangan Tentang kesetiaan seorang istri Walau suami telah meninggal Ini dia tayangannya Kenapa cinta pertama mbak dan kenapa mbak mencintai Bapak N. Yusuf Panyukan Masih sayang Walaupun dia udah meninggal dunia Masih sayang Masih cinta sama sekali Karena dia sayang sama sayang Dia bertanggung jawab lah Lakikannya Dengan sholat Dia doa dia sama lamanya Dari sholat dari subuh Sampai Kusat dan kebaik Untuk suami saya Ya Ustadz Syam Nah sekarang kita kembali lagi ke pokok Pembicaraan kita tadi sebelum iklan Benarkah ada sosok wanita yang setia Yang luar biasa maksudnya Nah ini bisa dicontoh oleh para wanita Milenial ini ya Supaya suaminya ini Nggak lirik-lirik lagi tuh wanita-wanita Di luar sana Mau dijun penjelasannya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi guru kusat maulana Ustadz Syifa Mas Fadli Serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi seorang wanita Insya Allah mudah masuk syurganya Cukup jaga solat lima waktunya Jaga puasa Ramadannya Menjaga kemuliaan kehormatannya Dan juga taat terhadap suaminya Silahkan masuk syurga Daripada pintu mana saja Yang ia kehendaki Dalam sebuah riwayat diceritakan Dan subhanallah Jikalau ingin mengambil contoh Daripada para wanita mulia Maka ada yang disebut dengan Ummul Muminin Ada yang disebut dengan Para pemuka wanita-wanita Yang pertama masuk syurga Termasuk diantaranya Ada Maryam binti Imran Kemudian ada Ibunda Khadijah Kemudian ada Ibunda Fatima Kemudian ada Ratu Asia Maka subhanallah Mereka berempat ini Adalah pemuka-pemuka wanita di syurga Dan mereka lah yang pertama masuk syurga Namun suatu ketika Dalam riwayat disebutkan Walaupun banyak yang Meragukan daripada riwayat ini Karena tidak disebut dalam Empat orang tadi Namun kita bisa mengambil pelajaran Bahwa dia termasuk orang-orang Yang awal masuk syurga Disebabkan karena Akhlaknya terhadap suaminya Maka subhanallah Diceritakan bahwasannya Suatu ketika Ibunda Fatima bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah siapakah wanita Termasuk awal masuk syurga Selain daripada umul-muminin Maka baginda Nabi SAW Menceritakan tentang Seorang wanita Yang sangat taat terhadap suaminya Yang ini bernama Ummu Mutia Kemudian dikatakan bahwa Dimana tinggalnya Di pinggiran kota Madinah Maka Ibunda Fatima pun Mengintai izin Kemudian Berangkat untuk melihat wanita ini Berjalan Jauh di tengah padang pasir Kemudian Sampailah di rumahnya Kemudian Disampaikan Memberi salam Assalamualaikum Dijawab dari dalam Waalaikumsalam Warahmatullah Siapakah yang ada di luar Saya adalah Fatima Binti Muhammad Saya adalah Fatima Putrinya Rasulullah SAW Oh saya akan menyambutmu Namun mohon maaf sebelumnya Apakah engkau datang sendiri Atau engkau membawa teman bersamamu Saya bersama dengan anakku Hassan Maka Yang bernama Mutiahtari Dalam ruang mengatakan Saya memohon maaf Karena saya tidak menerima Tamu laki-laki Maka Ibunda Fatima mengatakan Tapi anak saya masih kecil Belum balik Dia pun hanya menemani saya Maka Mutiahtari mengatakan Biarpun dia anak kecil Dia tetaplah seorang laki-laki Datanglah kembali esok hari Setelah aku minta izin Terhadap suamiku Bahwasannya Fatima Binti Rasulullah Bersama dengan anaknya Mau datang ke rumah Yang laki-laki Maka keesokan harinya Datanglah Ibunda Fatima Setelah Mutiahtari Minta izin terhadap suaminya Lalu dibukakanlah pintunya Yang membuat kagum Ketika Ibunda Fatima Masuk ke dalam rumahnya Ternyata tercium aroma Yang sangat wangi Pakaian yang sangat bagus Untuk menyambut sang suami Maka ketika sang suami datang Dia pun telah menyiapkan Air untuk suaminya bersih-bersih Ketika suaminya makan Dia pun telah menyiapkan Makanan terbaiknya Dan di samping Makanan terbaik tersebut Disiapkan pula cambuk Untuk apa cambuk ini Kata Ibunda Fatima Cambuk ini adalah Ketika masakanku Tidak enak mungkin Atau mungkin ada sikapku Yang menyakiti perasaannya Ada sikapku yang merendahkan Martabatnya Maka Subhanallah Lihat ketaatan terhadap Pasangannya Sehingga dalam riwayat disebutkan Termasuk orang yang pertama Masuk surga Karena ketaatan Dan kesetiaan terhadap suami Jadi pas suami pulang Itu udah disiapin Baju bagus dan wangi Iya dong Bener kata Ustaz Moana Jangan dikasih-kasih Pakai daster bolong-bolong Iya Tapi itu yang nyaman kali ya Aduh ini Masya Allah Luar biasa Sebelum kita lanjutkan Kita lihat lagi sebuah video tayangan ya Ini ada parodi istri Ketika cek handphonenya suami Ini dia ini tayangannya Sampai jumpa Jadi dari video tadi Intinya adalah Kalau handphone suami Dipegang istri secara tiba-tiba Suami bisa kena penyakit kejang Itu tadi Iya kejang-kejang Mas Enmah ini gak kejang Pengalian Pengalian namanya Kita mau nanya nih Sama Ustazah Siva nih Yang namanya manusia Pastikan yang namanya Ada rasa cemburu Nah kadang-kadang Udah ditabayu nih ya Baik itu suami ataupun istri Masih ada rasa di hatinya itu Yang sedikit mencurigai Atau mengganjal gitu Sampai akhirnya Ya tadi ya kan Periksa privasinya pasangan Lewat hp-nya Diperiksa satu Di scroll satu-satu Ini bener-bener gak nih Dimata-matain Dan lain-lain Macem-macem lah istilahnya Nah itu Boleh gak sih ya Karena kan liatnya baik Sebenernya Menjaga Keluarga Keluarga Supaya tetap harmonis Semua dikit penjelasannya Ini Ustadz Maulana Ustadz Syam Para guru-guru Islam itu indah Yang ada di rumah Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita ngelihat tayangan tadi Ini sebenarnya relate banget ya Apalagi di kehidupan para istri Jangankan istri-istri di luar sana Saya juga kadang-kadang begitu ya Apalagi kalau suami kita itu public figure Belum Instagramnya Belum TikToknya Belum Youtubenya Banyak sekali yang komen gitu Kayak Ustadz Syam gitu ya Begitulah Jadi terkadang Istri itu Kerjaannya bukan hanya jadi istri atau ibu Tapi bisa jadi intel juga Intel dadakan Detektif polisi itu kalah Kalah hebatnya sama seorang istri Tenang Jihan ahli IT Jihan ahli IT Bisa disadap ya Jama Islam itu indah yang ada di rumah Bagaimana hukumnya Memata-matai ponsel pasangan kita Disebutkan dalam Al-Mawsu'atul Fikhiya Al-Kuwaitiyah At-Tahassus Tahassus itu memata-matai Huwal-Istima'u ila hadithil ghair Jadi perbuatan yang suka mencari tahu Hal yang harusnya menjadi privasi orang lain Maka Rasulullah S.A.W. mengatakan Wala tajassasu Wala tahassasu Wala tahassadu Wala tabagadu Wala tadabaru Wakunu ibadallahi ikhwana Jangan kalian saling memata-matai Jangan kalian saling mencari keburukan orang lain Jangan saling bermusuhan Jangan saling hasat Dan jangan saling kalian bertikai Ya saling membelakangi Tapi jadi hamba Allah yang saling berkasih sayang Apalagi pasangan suami istri Rumah tangga Yang dibangun atas dasar kepercayaan Saling ridho Saling mencintai Saling transparan Itu menyebabkan Keharmonisan yang akan terus berlangsung Maka nalillahi ya bekok Kalau misalkan dia niatnya pernikahan karena Allah Maka dia tidak pernah curiga sama suami Suami yang soleh juga tidak pernah membuat istrinya curiga Kebanyakan Perempuan-perempuan yang selalu curiga dengan HP suaminya di zaman sekarang Itu karena suaminya suka bertingkah aneh Asal diambil HPnya yang tadinya tidur ngorok langsung bangun Tahu dia Nggak ini pengalaman pribadi Banyak yang begitu Bisa jadi begitu Bisa jadi loh Bukan saya aja ya Ini pengalaman tiga-tiganya Atau suaminya lagi makan enak-enak lagi main game suaminya Tiba-tiba diambil HPnya tahu Kenapa suaminya sering memberikan kecurigaan terhadap istrinya Memata-matai itu hukumnya tiga Bisa jadi haram Bisa jadi mubah Bisa jadi wajib Wajib kalau dalam peperangan Mubah Kalau dalam perkara-perkara yang seperti pernikahan Kita takut nanti Kalau kita tidak mata-matai suami Suami jatuh dalam perzinahan Atau hal yang lebih berat lagi Dan hukumnya sunnah Kalau dalam pengadilan Untuk mencari tahu Syekh Wahba Zuhaili Dalam Fikul Islamu Adil Latuh mengatakan At-tarodi asas sufi abdizawaj Saling rito Saling percaya Saling memberikan kebaikan kepada pasangan Itu dasar dan prinsip dari sebuah Atau pernikahan Masya Allah Jadi suami kalau istri gak mau kepo Jangan pernah bertikah aneh Jangan bikin aneh Jangan bikin aneh Jadi ada tiga hal tadi Bisa jadi haram Haram wajib mubah Wajib apa Bisa jadi mubah Atau makru tadi ya Istri ngecek hp suami boleh aja Kalau dirasa ada yang mencurigakan Kalau gak ada yang salah Kenapa harus takut Tinggal aja di meja makan Dimana segala macem Biarin aja Tapi jangan tiap hari ngecek juga ya Itu istri terlalu kepo itu Yaudah Kita lanjut lagi nih ya Buat jamaah islami tindai Yang udah menggirikan pertanyaan Ternyata ini Masya Allah Luar biasa tema hari ini Responnya ya Dari jamaah yang ada di rumah Kalau gitu langsung aja Yuk kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Kita masuk ke pertanyaan pertama Dari Instagram Hamba Allah Tolong ya Ustadz Jangan disebut namanya Oke siap Saya maunya Suami saya tuh sangat setia Tapi Suaminya tuh cuek sama istrinya Dan jarang memberi nafkah batin Dan suka mukul Akhirnya Istrinya selingkuh Saya mau tanya Pak Ustadz Bagaimana ibadah Rajin sholat Istri itu apa diterima atau tidak Nah mohon izin Dijawab Ustadz Syam Subhanallah Kalau Sholat itu sudah memenuhi syaratnya Sudah memenuhi rukunnya Secara fikih Diterima Kalau puasanya Sudah memenuhi syarat dan rukunnya Secara fikih Diterima Semua ibadahnya Kalau sudah secara fikihnya Sudah memenuhi syarat Maka itu diterima secara fikih Namun ternyata Secara Ma'nawi Belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Karena Terjadi yang namanya Kelualiman Terjadi yang namanya Kebohongan Terjadi yang namanya Pengkhianatan Terhadap pasangannya Maka subhanallah Kalau ada masalah Seperti ini Tanpa bermaksud Menggurui ataupun Mengajari Jangan Menjadikan hal yang lain Sebagai pembalasannya Gitu Subhanallah Yang jelek kan suaminya Kok malah istrinya yang selingkuh Yang buruk akhlaknya adalah suaminya Maka sampaikan kepada suaminya Untuk bertaubat Sampaikan kepada suaminya Untuk memperbaiki diri Jangan menjadikan itu Sebagai senjata Supaya Oh lo selingkuh Gue bisa juga Gitu Kalau engkau berkhianat Saya juga bisa Kan belum tentu Suaminya juga selingkuh Makanya bertabayun Kemudian Kalaupun benar Maka meminta untuk bertaubat Alangkah baiknya Untuk saling mengingatkan Untuk kembali kepada Allah Bukan satu kejahatan Dibalas dengan kejahatan yang lainnya Apalagi tidak ada hubungannya Ini kan merusak diri sendiri Namanya Jadi itu bukan menyelesaikan masalah Justru Menambah masalah baru Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih Dengan Instagram Yang berikutnya dari Hamballah juga nih ya Assalamualaikum Ustadz Ustazah Sebelumnya tolong Jangan sebutkan nama saya Ya siap Saya mau tanya Saya seorang istri yang setia Dan bisa menjaga amanah Dan komitmen Dalam berumah tangga Tapi Suami saya itu sering bohong Sama saya Suami saya suka chatting Dan telepon sama wanita Dan itu Mantannya Tanpa sepengetahuan saya Saya pernah sekali tahu Di HP Ya di HPnya Dan kata-katanya itu Sudah kelewatan Sudah sayang-sayang Dan gak pantas katanya Nah saya kalau menegur Selalu dimarahi Saya harus bagaimana ya Ustadz Dan apakah perbuatan suami saya itu dosa Sebelumnya Terima kasih atas jawabannya Nah ini Ustadz Maulana Dijawab tau sih aja panjang pasti Baik Ijin Mas Padli Siap Ustadz Ustaz Sam Bismillahirrahmanirrahim Buat semuanya Yang mengalami Perkara rumah tangga Jika lo terjadi Seperti yang ditanyakan tadi Yang nanya Yang tidak mau disebut Namanya Menyikapi ketika Suami seleng Seleng Selengku Ya itu Selengku 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 Maka Yang paling pertama Mengedepankan Tetap Berbaik sangka Kok berbaik sangka? Kan bisa jadi Dia digoda Oh Tidak semuanya Laki-laki yang salah Saya tidak membela Laki-laki Kadangkala Mohon maaf Bisa jadi Dia kan sekarang Ada ilmu-ilmu Gaib-gaib gitu kan Atau terpengaruhi Atau dibujuk Atau digoda Dan sebagainya Makanya Sosok wanita Jangan pernah Langsung menuduh Sekali lagi Jangan sampai menuduh Karena ketika Perselingkuhan itu Dituduh Eh apa lagi Menuduh akan Perselingkuhan Itu dalam agama Islam Tidak boleh Tuduh menuduh itu Jangan sampai Tidak ada bukti Tidak ada saksi Ini bahaya Ini bahaya Jadi mengedepankan Yang namanya Tetap baik sangka Kemudian kedua Mohon maaf Introveksi diri Bermuhasaba Kenapa suamiku selingkuh Mungkin karena saya Kurang perhatian Mungkin karena saya Kurang perawatan Mungkin karena saya Kurang membenahi diri Mungkin Kalau istri itu Maaf ya Puaskan matanya Puaskan perutnya Puaskan Di bawah perutnya Puaskan hatinya Aman Mana mungkin Ada suami Akan melirik wanita lain Kalau sudah diberikan Segala-galanya Mohon maaf Apalagi ada anak Mohon maaf Tekankan gini Tekankan begini Bahwa Istri sah Atau yang Yang sudah memegang Ada ikatan pernikahan itu Lebih kuat Sekali lagi Dibanding yang selingkuh Betul Memang Memang Segala yang enak-enak Itu yang dilarang Kenapa yang semua yang Asik-asik Itu yang dilarang Satu, tiga Nanan Nanan Saya mau nanya soalnya Saya mau nanya Usad Polana Ini orang ada yang nanya juga Bagaimana caranya bisa melupakan Masa lalu Dan menutup rapat Masa lalu itu Supaya gak tergoda lagi Apa yang namanya CLBK itu Cinta lama bersemi kembali Betul Yang jelas Mohon maaf Jangan buka ruang Perselingkuhan Jangan buka ruang yang Karena disinilah setan masuk Setan yang menggoda manusia Untuk menghancurkan rumah tangga Prestasi terbesar setan Ketika bisa menghancurkan rumah tangga Jadi kepada istri yang suaminya selingkuh Jangan pernah ikuti Amarah Namsu emosi Untuk bercerai Jangan Karena disitu Prestasi setan Prestasi setan Udah duduk dulu biar tenang Karena tadi kan emosi terus nih Saya mau nanya nih Usad nih Ada pertanyaan yang masuk juga nih Apakah dalam Islam Pasangan suami istri itu harus selalu jujur Dan terbuka Satu sama lain Jadi semuanya itu harus diceritain Gitu ya Dan jujur sama suami Gak ada kedustaan Di antara mereka Apakah semuanya harus seperti itu Ustad Gini Gini Gimana Jujur itu memang sulit Jujur itu memang sulit Terus Terus Lah Dia merem Jujur memang sulit Ustad Terus Ngantuk Aduh Biar kasih tidur dulu deh Paling gak 5 menit sambil iklan ya Yang di rumah jangan kemana-mana Kita balik lagi Biar Ustad Maulana mejem dikit Mungkin ngantuk semalam Capek Banyakan tausiah Setelah satu ini Kita akan kembali lagi Tetap di Islam itu Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Lagi musim molly Ini jauh Ayo Sampai jumpa Insertlive.com Mulai 1 November Sampai 3 Desember 2021 Info lebih lanjut Klik insertlive.com Slash Lomba Video Transmedia